Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Pangsutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang ada di mobil Khususnya pada video ini itu mengenai perbaikan head unit ya Tip ini, audio ini ketika tiba-tiba mati Jadi ini kondisi standar, pasti semuanya hidup, normal seperti ini Tapi jika suatu saat kita mengalami kendala atau masalah yang mana head unit ini mati Itu kita tidak usah khawatir dulu, kita harus cek satu-satu dari bagian yang berhubungan dengan head unit ini Karena permasalahannya cuma dua ya Dari head unitnya sendiri yang sudah rusak atau dari sumber arusnya yang tidak sampai ke head unit Oke, yang pertama kita harus melihat kondisinya ya Jadi ini posisi mobil dalam keadaan off dulu Ketika kita akan menyalakan mobil Ini kondisi ACC, terus on seperti ini Dan audio ini atau head unit ini tidak berfungsi atau mati Tidak bisa hidupkan seperti ini ya Jadi kita cek aja dulu posisi ACC-nya Karena ini kondisinya on, harusnya ACC-nya itu sudah mengalir Nah, bisa kita cek di koneksi ini ya Di accessories connector ini atau cigarette lecture Ini posisinya hidup atau mati Jadi bisa kita cek kalau misalnya kita sudah tancapkan posisinya seperti ini Tapi tidak ada indikator yang hidup Artinya ACC-nya itu tidak mengalir ke sini Yaitu tidak ada arus ACC yang masuk ke arah cigarette lecture maupun ke arah head unit Jadi kita harus langsung cek untuk fuse-nya Fuse-nya kebetulan dari balik laci ini Setelah kita buka laci, bisa terlihat untuk area skring yang ada di kabin Inilah posisinya Skring-nya di sini dan keterangannya ada di balik laci Keterangannya ada di sini ya Nah, ini lacinya bisa kita lihat untuk sticker ini Di sini bisa kita cari untuk ACC ada di mana Oke, ternyata ada di sini ya Di atas fuse 25A Ada fuse ACC 7,5A Berarti di bawah nomor 2 Kita bisa cocokkan kembali ke aktualnya Berarti ada di sini ya Di samping sini Yang warna merah itu adalah 7,5A Ya, kita bisa cek kondisi fuse ini Dengan menggunakan alat ini ya Jadi tinggal kita cabut aja di sini Dan di cek apakah fuse ini putus atau tidak Kalau putus, segera ganti Dan nantinya setelah kita ganti dengan yang baru Seperti ini Kita bisa lihat head unit akan menyala lagi Dan power outlet yang di bawah sini Ini atau cigarette lighter Itu sudah menyala seperti ini Artinya arus ACC sudah kembali normal Sehingga bisa menyalakan head unitnya kembali Kemudian untuk kondisi yang kedua Kita bisa melihat fenomenanya seperti ini Jadi ketika kontak ini sudah posisi ACC atau on Namun head unit masih belum menyala Dan kita lihat Untuk aksesoris konektor itu sudah nyala Artinya jalur ACC itu normal Tapi head unit itu masih belum menyala Jadi kita bisa melihat Untuk arusnya itu ada di screen yang ada di cup mesin ya Kita bisa cek di situ Kita bisa cek di area cup mesin ini Jadi kita lihat untuk fuse box Otak sekering yang ada di sini Kita buka Nah dimanakah sekering yang mengontrol Untuk arus yang menuju ke head unit Kita bisa lihat di keterangan di sini Kita cari fuse yang bernama backup Jadi di sini ada tulisan backup 15 ampere Ini adalah sekering yang ada hubungannya dengan head unit Posisinya ada di sebelah sini ya Karena tadi kita bacanya seperti ini Berarti ini paling bawah 15 ampere warna biru Ini posisinya di sini Kita bisa cek ini fuse nya Apakah putus atau tidak Biasanya ini putus kalau memang kondisi head unit mati Tapi ACC nya masih menyala Jadi nanti bisa kalian cek untuk kondisi fuse ini Fuse pick up Dan bila putus segera ganti dengan yang baru Ini saya coba pasangkan lagi Dengan ganti yang baru Dan saya akan kembali ke mobil Oke ini saya sudah masuk ke mobil Dan terlihat ini sudah restart untuk head unitnya Karena powernya yang dari depan tadi Sudah kita sambungan lagi Dengan fuse yang terputus tadi Terus yang terakhir yaitu fenomena ketika head unit ini mati Tapi ACC ini hidup Artinya fuse nya itu masih oke Dan fuse pick up yang di cup mesin itu juga oke Ini keduanya powernya itu sudah tidak ada masalah Artinya jalur semuanya Kita kembali cek untuk perkabelan yang ada di belakang ini Jika dirasa tidak ada potongan kabel Hanya socket to socket Besar kemungkinan head unitnya itu yang rusak Jadi bisa diambil kesimpulan seperti itu Oke secara keseluruhan dapat saya simpulkan kembali Bahwasannya head unit ini Bila mengalami kendala itu hanya ada dua kemungkinan Dari arus dan dari head unitnya itu sendiri yang rusak Arus sendiri dibagi menjadi dua Yaitu ACC dan backup Oke sekian dulu video dari saya Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Dan sangat bisa membantu untuk memperbaiki Permasalahan yang ada di mobil dengan cara sendiri Terima kasih telah menonton sampai habis Nantikan kembali video-video menarik lainnya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya